Intro Halo kelover, jumpa lagi di channel ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Kali ini kita bakal spoiler drama Moss episode 20 Nah siap-siap aja nih, karena bakal banyak kebenaran yang akan terungkap di episode terakhir besok ini Terutama tentang nasib barem si psikopat yang menjadi tikus percobaan Gak hanya itu aja, nanti juga akan dibongkar siapa dibalik organios yang selama ini telah melakukan banyak kasus Di episode sebelumnya, Jung barem ini telah berhasil memecahkan teka-teki organios Hal ini dipuktikan ketika ia mengunjungi predator teratas Choi Yong Sin Nama Choi Yong Sin ini muncul setelah Danili memberikannya sebagai target terakhir barem yang memiliki DNA psikopat Berhasilnya teka-teki dipecahkan membuat Go Mo Chi, Oh Bong Yi, sama Choi Hong Chu ini ikut melakukan aksi balas dendam Mereka akan membongkar identitas Jung barem yang asli Ngeliat ending episode 19 kemarin, kemungkinan ibu Choi merupakan dalang dari pembuatan tikus laboratorium atau pengelola organios Dan di episode sebelumnya juga sudah meyakinkan bahwa barem ini berhasil menyatukan semua teka-teki itu Hingga akhirnya dia berhasil melacak bibiknya dan masuk ke rumah ibu Choi Selain menjadi dalang dari tikus percobaan, ibu Choi juga menjadi predator teratas yang berhasil dideteksi oleh Danili Setelah mengetahui hal itu, apakah barem akan membunuh ibu Choi lalu memasukkannya ke dalam tikus percobaan Karena jelas ia adalah predator Kemudian mengingat masa lalu kelam Go Mo Chi, sepertinya membunuh Jung barem adalah salah satu yang mungkin bisa saja dilakukan Mengingat ayah dan ibu Go Mo Chi ini berakhir di tangan ayah Jung barem yaitu Han So Jun Lalu selang memecahkan teka-teki pembunuhan melalui program TV Choi Hongju, kakaknya dibunuh secara live oleh Jung barem Nah saat itu Mo Chi ini mengira kalau yang membunuh kakaknya itu adalah Yuhan Di dua episode sebelumnya, Mo Chi juga sudah seperti orang gila untuk membuktikan bahwa Yuhan adalah pelakunya Tapi ketika bukti-bukti itu tak lagi mengarah ke Yuhan, hal itu malah membuatnya semakin bingung Apalagi saat ia menemukan video aksi pembunuhan barem, Mo Chi seakan-akan ingin membunuh barem Apalagi saat detektif Sing San ikut menginvestigasi kasus Jung barem, dia malah dibunuh oleh sosok misterius di tempat parkir Di saat itu Mo Chi langsung menuduh barem sebagai pembunuhnya karena detektif Sing ini menemukan laptop di rumah barem Go Mo Chi akhirnya kehilangan semua orang yang dicintainya Nah apakah setelah mengetahui barem pelakunya, Go Mo Chi akan balas cindam atas sikap barem? Kemudian hidup Oh Bong Yi kembali berantakan ketika dia mengetahui bahwa barem adalah orang yang membunuh kakaknya Mo Chi dan neneknya Oh Bong Yi semakin yakin bahwa barem adalah pelakunya Ketika ia mengingat bekas luka saat melakukan penyerangan untuk menyelamatkan kakaknya Mo Chi Di sini perasaan cinta Bong Yi kepada barem tampaknya mulai hilang Hal ini dibuktikan ketika kemarin di episode 19 itu menampilkan aksi Bong Yi ingin membunuh barem di rumahnya Sayangnya kemungkinan Bong Yi ini diculik oleh Oh sebagai jaminan Sementara Bong Yi sendiri mengira yang tengah menyekap dirinya adalah barem Next Choi Hongju nanti bakal membongkar identitas barem dan akan balas dendam kepada Han Seo Jun Orang yang pertama kali mengetahui identitas barem adalah Choi Hongju Dan Nili disini mengukapkan semua apa yang dia ketahui Mulai dari Jung barem adalah anaknya Han Seo Jun Sung Yohan adalah anak dari orang lain yang berhasil dideteksi memiliki gen psikopat jenius dan tikus percobaan Nah mendengar hal itu Choi Hongju ini begitu hancur ketika menyadari kesulitan yang dialami oleh Sung Yohan Yang dicap sebagai putra dari psikopat hit hunter Di episode sebelumnya Choi Hongju ini berjanji untuk membersihkan nama Yohan dan memuduh Han Seo Jun dengan caranya sendiri Dia mengancam aku akan membunuhmu dengan cara yang paling buruk Nantikan itu, ini akan berada di luar imajinasi anda Nah ungkap Choi Hongju kepada Han Seo Jun saat mengunjunginya ke rumah tahanan Tim produksi juga berbagi seperti yang dikatakan Choi Hongju episode terakhir ini akan berada di luar imajinasi kita Dan apakah yang akan terjadi sama Jung barem di akhir cerita? Ini adalah salah satu pertanyaan utama yang paling ditunggu-tunggu jawabannya Oke itu dia kira-kira spoiler most episode 20 Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa support terus channel ini Klik tombol subscribe, like, share, and comment Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih